Intro Dua orang terluka dalam insiden kecelakaan bus pahala kencana di tol Surabaya Sidoarco di kilometer 752A Jawa Timur pada kamis lipat Mei 2023. Saat kejadian bus yang terguling itu berpenumpang 5 orang. Korban luka berat bernama Ayunda Rizki berusia 21 tahun warga Serang Banten mengalami luka patah tulang tangan kekan dan lecet pada kulit wajah. Kemudian korban luka ringan bernama Aufana Dial berusia 22 tahun warga Bajarsari Serang Banten mengalami luka lecet pada kulit wajah dan lengan kanan. Bandit Patroli Jalan Raya Jawa Timur II ditelantas Polda Jawa Timur AKP Ega Prayudi Kamis 4 Mei 2023. Kedua korban dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit Delta Surya Sidoarco. AKP Ega Prayudi menerangkan insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat bus berwarna putih Bernopol B7909IZ yang dikemudikan oleh Yanto Karwanto berusia 43 tahun warga Malang melaju dari arah Serang dengan tujuan Malang. Setibanya di kilometer 752A sekitar pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat secara mendadak laju bus oleng ke sisi bahu kanan jalan lalu menabrak pembatas beton dan tiang penerangan jalan umum hingga terguling. Berdasarkan analisis hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, AKP Ega Prayudi menduga kecelakaan tunggal tersebut disebabkan karena bambu selip akibat situasi cuaca saat itu mengalami hujan deras. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.